Sahabat pembelajar kalian, ternyata ada menu baru di pengelolaan kerja BFM yaitu notifikasi. Nah sekarang bagaimana cara menyikapi notifikasi yang masuk ke akun kepala sekolah? Marilah menuju ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat pembelajar kalian, ini ada menu baru yaitu notifikasi. Ini sebelumnya tidak pernah saya lihat ya menu notifikasi ini. Tadi saya buka kok tiba-tiba ada menu notifikasi. Kita coba ya apa isinya, kita cek saja. Nah ternyata ada pemberitahuan. Padman Adiputra mengajukan perubahan terhadap isi dokumen tindak lanjut. Jika Anda menerima pengajuan, Anda harus mengulang penilaian Anda di dokumen tindak lanjut dan dokumen refleksi tindak lanjut. Nah ini bisa kita tolak, bisa kita juga terima. Nah kita terima saja ya. Klik terima dan nilai ulang dokumen. Nah ini peringatannya, guru dapat mengubah isi dokumen dan Anda harus mengulang observasi serta penilaian seluruh dokumen dari awal. Mohon ketik kalimat ini pada kolom kalimat pesetujuan. Saya setuju bahwa nilai sebelumnya akan dihapus dan saya harus mengulang penilaian. Nah ini tidak bisa di copy paste ya. Tidak bisa di copy paste, maka harus ketik seperti apa adanya. Saya setuju bahwa nilai sebelumnya akan dihapus. Dan saya harus mengulang penilaian ya. Kita klik lanjut. Nah tidak bisa. Mohon cek ejaan dan coba lagi. Kenapa tidak bisa? Karena ini kurang titiknya. Perhatikan di sini ada titik ya. Nah nanti baru bisa atau kita coba buat salah ya. Ini sudah ada titik tapi ini misalkan kurang satu huruf saja ya. Tidak mau dia. Tidak mau. Maka ini harus betul-betul sama. Ejaannya harus sama. Kalau ada titik ya titik. Koma ya koma. Sepasi-sepasi. Kalau sudah benar baru kita klik lanjut. Nah saya mengerti. Nah pengajuan diterima. Maka nanti ini muncul pemberitahuan di guru atas nama Fatman Adi Putra. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.